Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Heru Winarko. Pak Heru tadi disebutkan bahwa 40% bahan dasar itu dari luar negeri. 80%. Nah, bagaimana bisa masuk begitu mudah dari luar negeri? Yang jelas memang itu diperlukan. Karena perkusur ini medis dan perkusur untuk industri. Jadi saya mungkin ingat ada bahan yang dipakai oleh warga kita yang ada di Inggris. Itu bahan perkusur untuk membersih mesin. Itu perkusur bahannya. Sehingga bisa dimodifikasi, dikombinasi, bisa menjadi semacam bahan narkotika. Membuat orang akhirnya tidak sadar diri dan painkiller dan yang lain-lain. Kalau perkusur kita bisa kerjasama dengan farmasi ya, badan POM. Tapi kalau misalkan narkoba yang sudah dalam bentuk jadi, sabu, ekstasi. Kalau nggak salah di Batam tahun lalu kan sampai 1,6 ton ya. Ini apa karena pengawasan di pelabuhan yang lemah atau karena penyelundupnya lebih canggih nih? Jadi memang saling melihat Pak. Dan kita ditunjuk oleh ASEAN sebagai koordinator untuk interdiction support, task force. Kita punya ada komen kontrol, kita kerjasama dengan Beacukai, Angkatan Laut, Pak Amla dan lain-lain. Yang kita koordinasi juga dengan teman-teman kita di luar. Sehingga banyak informasi yang kita dapat dan kita ambil langkah-langkah. Sehingga modus-modus mereka sering bergeser. Yang tadinya mereka bawa kapal besar masuk, sekarang sudah tertangkep, mereka ship to ship. Lalu kita kuat di sana, kita tangkepin juga yang kapal-kapal kecil. Karena mereka ada yang langsung di sana. Ini yang kita lihat. Dan ini 30 persen narkoba adalah bentuk sabu metabitamin. Itu yang 30 persen. 63 persen adalah ganja. Kalau ganja kebanyakan dalam negeri. Nah kita kerjasama dengan Pemda Aceh, bagaimana ladang-ladang ganja ini bisa kita replanting menjadi bahan-bahan produk lainnya. Kayak bulan-akhir bulan ini kita panen raya 18 ribu. 18 ribu hektare bekas-bekas ladang ganja panen jagung. Jadi itu yang kita lakukan untuk yang ganja. Kalau untuk yang sabu, yang sabu yang 30 persen, kita melakukan, ada namanya kerjasama kita dengan ASEAN namanya ASOT, ASEAN Senior on Drug. Lalu ada AMD, ASEAN Minister Meeting on Drug. Nah ini kita bersama bagaimana menciptakan ASEAN yang bersih dari narkoba. Nah langkah-langkah kami adalah kita kerjasama dan kita minta, kebanyakan adalah cabu ini kalau untuk kebanyakan adalah dari Golden Triangel. Dari negara mana? Dari Jokong? Ada perbatasan Golden Triangel, Myanmar, Laung, di ujung di Thailand. Lalu juga ada, sekarang berkembang lagi, berkembang di Eropa. Di Golden Triangel, di Eropa. Kemarin juga kami ke Belgia, ke Belanda. Mereka juga bukan hanya produksi ekstasi, tapi juga mereka sudah membuat metafitamin. Sabu, dan mereka juga ada berapa yang dikirim ke Indonesia lewat paket. Itu katanya kekuatannya lima kali lipat dari ekstasi itu, metafitamin. Metafitamin, ya. Itu mereka combine, sehingga kalau kita bicara narkoba, kita bicara lab. Nah sekarang BNN kita kuatkan lab kita, lab kita sudah bertahap internasional, malah mereka bisa tahu bukan hanya ini jenis apa, tapi kita bisa tahu ini dari mana. Ini yang kita kembangkan. Beru, itu banyak anggapan bahwa selama ini, walaupun dari Golden Triangel tadi, tambah Tiongkok dan dari Afrika, tapi Malaysia yang dijadikan pelebuhan transit. Kita sudah ada upaya dengan... Ya, dengan Malaysia dua tahun terakhir ini saya sudah bekerjasama dengan terkait di sana, termasuk dengan anti-narkotik di sana, termasuk PDRM di sana. Dan kita perlu ketahui ya, Bung, bahwa narkoba setiap daerah tidak sama. Kayak di Malaysia ini, mereka banyak menggunakan penyalgunannya adalah heroin, misalnya. Heroin dan excessi. Dan sabun mereka tidak terlalu banyak. Jadi kalau ada sabun masuk lewat mereka, dibilang ini bukan urusan kami. Di lempar ke... Ya, jadi mereka tidak terlalu care di situ. Jadi sehingga kita lakukan kerjasama dengan cukup baik dengan sana, sehingga tahun lalu mereka bisa ungkap 2,5 ton sabun. Lalu tahun ini mereka bisa ungkap 2,1 ton, awal tahun 2019. 2019 dapat 2,1 ton dan mereka sekarang aktif juga bersama-sama dengan kita. Dan kita ajak terus untuk Malaysia ini, termasuk Singapur, dan Thailand untuk operasi, untuk mencegah maksudnya narkoba. Dan juga kita sama dengan Australia, dengan New Zealand. Karena larinya juga nanti larinya ke sana, ke Australia, New Zealand. Nah, sabun ini. Heroin itu beberapa tahun lalu saya pernah baca statement dari Pak Benny Mamoto, beliau sampaikan bahwa yang berhasil dicegah masuk ke Indonesia itu sebenarnya hanya 10 persen. Pernah, perkembangan sekarang seperti apa? Berarti banyak yang lolos, yang bisa dicegah hanya 10 persen. Kalau kita lihat dari data baik dari Bia Cukai, teman-teman di Kamla maupun yang di lapangan, jadi kita jauh menurun untuk masuknya narkoba, khususnya sabun ini. Selain operasi kita, lalu kita melakukan defense aktif. Dari BNN kita defense aktif, saya juga nggak mau kita bertahan, dikirimin bareng, kita harus ke sana. Kita yang proaktif ya? Kita defense aktif ke sana, kita temui dengan teman-teman kan tempat di Myanmar, di Thailand, di PEPNAM, di Kamboja, kita diskusi bagaimana barang-barang ini bisa kita support. Mereka juga ada operasi di Mekong River, Mekong River, mereka operasi sana, kita support terlalu. Untuk at least mereka bisa menurunkan dan paling tidak mereka informasi dengan kita. Kalau ada barang mau masuk ke Indonesia. Lalu kita lakukan baik interdiksi maupun penindakan, itu yang kita lakukan. Lalu kalau masuk ke Indonesia, kita ada strategi bagaimana kita memperdayakan desa-desa kita, terutama yang di perbatasan, Kepala Desa, Babinsa, Babinkam Timmas, ini yang kita kembangkan terus, terutama untuk haripan lokal. Bung bisa tahu di Bali sekarang kami bikin haripan lokal, Kepala Desa mengeluarkan perarem di sana, ada 300 perarem, di mana kalau ada warga di desa tersebut menggunakan atau mengenarkan lakoba, itu yang dikeluarkan dari banjar. Ini yang kita kembangkan terus. Jadi kalau sudah masuk, langkah-langkah kita berhenti itu. Itu kalau lihat data, narkoba dari luar masuk itu lebih banyak lewat jalur laut kalau nggak salah Pak. Lewat laut, ya. Bagaimana menjaganya? Nah, pelayan tikus, saya Alhamdulillah, pertama kali saya Kepala BNN 2 tahun yang lalu, Pak Presiden mengualkan IMPEC 06. IMPEC tersebut memerintahkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, swasta untuk melakukan Pempat KM, pencegahan, pemberantasan, penggunaan, dan peranggalan narkotika. IMPEC itu di-breakdown oleh Pemendagri dan gubernur. Dan setiap daerah, hampir sebagian besar daerah Indonesia ini saya datangi, saya temui gubernur, temui bupati, kita supaya desa-desa kita perkuat, terutama ini perbatasan-perbatasan ini. Saya juga sudah ke Intikong, saya juga sudah ke perbatasan di Tawau sana, kita juga ketemu dengan Kepala Desa, kita kumpulkan, mereka kebanyakan mengharapkan ada tempat-tempat resmi, sehingga mereka bisa menghalau ke sana. Dan mereka intinya juga mereka ingin membantu, karena saya sampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita membiarkan narkoba masuk, sehingga bukan hanya lewat, tapi nanti keluarga kita yang ada di sana yang kenal. Itu yang kita tanamkan terus, kalau misalnya kita menggunakan kekuatan yang ada, cukup berat. Jadi bagaimana kita memperdayakan masyarakat di pantai-pantai ini, mereka punya kepedulian menghalau narkoba. Ini yang kita kembangkan. Kekuatan BNN sendiri tidak cukup kuat ya untuk harus melibatkan banyak galangan ya Pak? Kita lanjutkan sekitar yang berikut. Pemirsa tetaplah di special interview. Pak Heru kan sebagai orang KPK dulu ya, pasti tahu nih modus-modus ini. Ada yang baru? Ada, ada. Yang mungkin orang tahu disebut dengan awal sistem. Itu semacam apa Pak? Awal sistem, jadi tidak ada penggunaan transaksi perbankan. Terima kasih.